Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Mari belajar pengurangan sederhana, puluhan, dan satuan Kita lihat contohnya Di sini kita punya contohnya adalah 39 dikurangi dengan 5 Di mana 39 kita tulis 30 plus 9 Karena 3 adalah puluhan dan 9 adalah satuan Sedangkan 5 hanya satuan Sehingga kita tulis di sini hanya 5 Kemudian kita kurangi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan Satuannya kita kurangi 9 dikurangi 5 sama dengan 4 Kemudian 30 di sini karena tidak memiliki puluhan Maka 30nya tetap Sehingga di sini kita punya 30 ditambah dengan 4 Sama dengan 34 Jadi 39 dikurangi dengan 5 Sama dengan 34 Ayo, coba kita selesaikan soal yang pertama Kita punya 27 dikurangi dengan 6 27 kita tulis 20 sebagai puluhannya Dan 7 sebagai satuannya Sedangkan 6 kita tulis 6 di sini Nah, di sini adik-adik Kita kurangi puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan Kita kurangi satuannya 7 dikurangi dengan 6 Kemudian di sini kita punya 20 20nya tetap Kemudian ditambah dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1 Sehingga hasilnya Sehingga hasilnya sama dengan 21 Jadi 27 dikurangi dengan 6 Sama dengan 21 Yuk kita selesaikan soal berikutnya Kita punya 39 dikurangi dengan 5 39 kita tulis 30 Dan 9 sebagai satuannya Kemudian di sini 5 hanya satuan Kemudian satuan dikurangi dengan satuan Puluhan dikurangi dengan puluhan Satuan dikurangi dengan satuan Kita punya 9 dikurangi dengan 5 30nya tetap Sehingga di sini kita punya 30 30 ditambah dengan 9 dikurangi dengan 5 Sama dengan 4 Hasilnya sama dengan 34 Jadi 39 dikurangi dengan 5 Sama dengan 34 Ayo kita selesaikan soal yang nomor 3 Kita punya 56 dikurangi dengan 4 56 kita tulis 50 ditambah dengan 6 sebagai satuannya Sedangkan 4 hanya satuan Dan sekali lagi Satuan dikurangi dengan satuan Puluhan dikurangi dengan puluhan Satuan dikurangi dengan satuan 6 dikurangi dengan 4 Kemudian di sini 50 Dan hasilnya adalah 50 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 4 Sama dengan 2 Jawabannya sama dengan 52 Jadi 56 dikurangi dengan 4 Sama dengan 52 Soal yang terakhir Soal yang terakhir Nomor 4 Kita punya 64 dikurangi dengan 3 64 kita bisa tulis 60 ditambah dengan 4 Dan 3 kita hanya bisa tulis 3 sebagai satuan Karena tidak memiliki Karena tidak memiliki puluhan Kemudian sekali lagi Satuan dikurangi dengan satuan Puluhan dikurangi dengan puluhan 60 tetap di sini Kemudian 4 dikurangi dengan 3 60 tetap di sini 4 dikurangi dengan 3 Sama dengan 1 Benar sekali Jadi jawabannya adalah 61 64 dikurangi dengan 3 Sama dengan 61 Adik-adik pasti bisa Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton